Hai everyone welcome to my channel so di video kali ini aku cuma mau berbagi cerita mengenai proses visa yang aku apply waktu itu untuk pindah ke sini ke Amerika di sini aku udah ada sih catatan ini timeline aku visa aku prosesnya kayak gimana ini panjang kayaknya hampir dua tahun lah prosesnya sampai akhir aku dapat visa gitu kan tapi ini lucu sih karena setiap orang itu prosesnya bisa beda-beda ada yang sebentar ada yang lama ada lama banget setiap state itu beda pengurusannya beda keberuntungannya cuma karena waktu itu aku juga ke kepotong ada covid ya ada pandemi jadi mungkin itu juga yang bikin prosesnya jadi lama gitu tapi entahlah so emm waktu itu aku translate dokumen dari aku dulu tuh translate buku nikah akta lahir dulu aku akta lahirnya itu yang belum dui bahasa ya kalau akta lahir sekarang tuh kan udah dui bahasa buku nikah juga udah dui bahasa cuma kalau untuk ke hati-hati-hatian eh kalau mau ditranslate nggak papa nggak juga nggak papa tapi kadang ada yang nggak beruntung mereka tuh udah diproses USCIS nya di imigrasinya pada saat mereka udah submit dokumen buku nikah yang asli gitu yang udah dui bahasa yang nggak di translate ke English terus di USCIS mereka kena RFE karena mereka minta yang translate tapi kadang ada yang lolos aja gitu karena kan memang udah dui bahasa gitu ya itulah masing-masing ya tergantung ketugasnya entahlah ya aku juga nggak ngerti oke so aku prosesnya itu di tahun 2019 di bulan November jadi waktu itu aku udah aku urusin dokumen yang aku butuhkan dari Indonesia gitu kan aku siapin terus aku kirim ke Amerika aku kirim ke suami aku di sini suami aku siapin lagi berkas yang dibutuhkan gitu kan dan isi formnya juga terus di bulan November suami aku submit dokumen dulu itu masih jadi aku kasih manual kita prosesnya kirim via PO Box ya kalau sekarang sekarang ini banyak kan mereka sih prosesnya online ya karena lebih mudah daripada yang harus kirim via PO Box itu oke so after my husband submit dokumen November 2019 abis itu cerobohnya dia dia hilang tuh track numbernya yang dari post office itu jadi dia nggak tahu itu dokumen udah nyampe mana udah abis itu udah nggak bisa dilacak udah gitu gue juga nggak dapet nggak dapet apa itu namanya notifikasi apapun via email kah via email juga nggak dapet karena beberapa orang dapet notifikasi via email gitu kan karena kalau dokumennya udah diterima terus dapet apa itu receipt number gitu dan suami aku nggak dapet itu kita jadi lost aja nggak tahu info apa-apa sampai ya berjalannya waktu gitu kan udah lah akhirnya kita give up dari November gitu November 2019 kita udah give up ya udah diabaikan aja gitu sampai akhirnya di Juli 2020 kita coba lagi kan submit lagi dokumen baru karena kita pikir yang submit yang pertama itu hilang gitu kan jadi di Juli 2020 kita submit baru udah selesai submit sama nggak ada notifikasi apa-apa juga berjalan lah satu bulan sampai di Agustus sampai di Agustus itu suami aku terus telepon ke USCIS gitu kan nanyain gitu kabar dokumennya gimana sampai akhirnya Alhamdulillah dapet apa itu namanya customer service yang nerima gitu kan terus suami aku nanya mengenai kejelasan itu gimana kabar dokumen yang udah dikirim gitu kan karena pas submit kedua kita juga kirimnya manual via PO Box gitu kan waktu itu aku juga belum tahu kalau bisa submit online gitu kan ini semua proses kita lakukan berdua mandiri ya nggak pakai lawyer oke so abis itu si customer service nya bilang oh iya ada dokumen atas nama itu gitu kan itu udah kita terima dari tahun lalu tahun lalu kata suami aku ini kita aku nanyain dokumen yang baru aku submit lagi dia bilang oh dokumen yang tahun lalu kita terima kok dan itu udah diproses dia bilang kayak gitu customer service nya terus abis itu dia bilang oh yaudah nggak apa-apa tenang nanti itu biaya aplikasinya kita balikin kita akan proses aplikasi yang udah masuk yang awal yang pertama yang kedua kita cancel dia bilang kayak gitu oke senang dong aku akhirnya akhirnya nggak lama abis itu abis dapat kabar itu kan dia si customer service langsung bilang ini nomor apa sih namanya receipt number nya dia bilang kayak gitu dikasih lah via telepon aja dikasih receipt number nya akhirnya aku cek online oh iya bener di cek nomor receipt number nya di cek ternyata bener kan emang ada udah diproses gitu kan udah di cek udah kelihatan semuanya terus apa sih namanya baru dari situ lah kelihatan kan oh ternyata itu udah diterima jadi aku dapet NOA pertama itu NOA itu apa ya pokoknya yang receipt number itu yang proses pertama itu di priority date nya itu tanggal 20 ini 20 November itu setelah yang dapet dari telepon itu ya kan udah di cek tuh online baru kelihatan tuh oh priority priority date nya itu tanggal 20 November udah terproses gitu kan dan di Agustus itu di bulan Agustus 2020 itu aku dapet NOA 2 ya kan NOA 2 jadi case aku approve di tanggal 11 Agustus itu setelah setelah nelfon itu terus aku cek kalau gak salah batasnya itu berapa hari atau seminggu setelah nelfon itu terus dapet email case approve gitu kan dan udah gitu artinya kan kalau udah dapet NOA 2 itu udah tinggal proses ke NVC udah tinggal dikit lagi gitu karena proses yang lama itu dari submit ke NOA 2 itu memang proses yang gak bisa ditebak gitu ini proses berjalan atau enggak gitu karena kebanyakan temen-temen aku juga dari submit sampai ke NOA 2 itu prosesnya gak jelas gitu gak ada kabar nah udah gitu di tanggal 14 Agustusnya dapet email lagi kan notification bahwa my case was sent to the department of state oke ini di tanggal 14 ini ini dapet email notifikasi kayak gini seneng dong itu udah 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 selangkah menuju NVC gitu udah setelah itu tinggal nunggu dari tanggal 14 ke tanggal 21 nih ini aku dapet lagi dapet notification lagi kan dapet email lagi notification dapet welcome later from NVC yay so that's mean case nya itu udah di NVC saat itu NVC itu apa jadi jadi gini ya kita akan apply visa submit awal dokumen kita itu dikirim ke USCIS ya kan diproses lah disana kalau bagus semua gak dapet RFA gak ada kesalahan gak dikoreksi jadi udah aman sampai akhirnya dapet ini approvement dan welcome later from NVC berarti case nya udah aman selama itu aman sampai lah masuk ke NVC gitu kan masuk udah masuk nih di NVC di NVC itu nanti ada dua kali pembayaran lagi jadi pembayaran untuk dokumen aku dan dokumen suami dokumen suami itu paling berupa ini ya teks dan pendapatan kalau dokumen kita itu DS260 dan civil dokumen dokumen buku nikah apalagi di birth certificate ya terus dokumen suami juga disitu dan disitu jadi aplikasi aku bayar aplikasi suami juga bayar di di NVC itu di tahap NVC aku lupa harganya berapa tapi setiap aplikasi itu bayar dan itu bisa dicicil jadi kayak misalnya pertama aku submit dokumen aku dulu terus bayar udah nanti misalnya minggu berikutnya baru submit dokumen suami terus bayar itu bisa gak apa-apa kalau mau dilakukan sekaligus juga gak apa-apa kayak aku gini aku dibayar nih prosesnya aku cicil kayak gini ini aku cicil kesini jadi dari mulai ini bayar baru ada notifikasi paid itu disini tanggal 17 terus lagi lanjut tanggal 18 baru ada lagi notifikasi paid yaitu tanggal 23 udah tuh sampai ke proses udah selesai itu aku selesai proses itu di tanggal 6 bulan Oktober proses aku proses submit di NVC itu tanggal 6 bulan Oktober dan di tanggal ini ini proses selesai prosesnya ini tanggal 6 ya kan bayar dan submit submit gitu kan di tanggal 19 di tanggal 19 aku dapet kabar gembira lagi bahwa my case becoming dokumentarily qualified DQ temen-temen bilangnya itu DQ udah dapet DQ tanggal 19 Oktober What? I just realized that 19 Oktober itu tanggal lahir suami aku by the way pas it's a good news ok so lanjut tapi jadi gini di proses ini kalian bisa request expedite ya apa itu? percepatan kalo yang mau pengen buru-buru selesai gitu bisa request expedite waktu itu aku karena kan aku dapet DQ itu tanggal 19 Oktober tanggal 28 Oktober nya aku request percepatan kan jadi kirim email ke NVC ada di situ email khusus untuk yang mau expedite gitu kan aku kirim email kesitu dengan penguraiannya dan penjelasannya kenapa aku minta dipercepat ya kan kadang ya itu sih untung-untungan ya kadang ada yang alesannya memang benar-benar masuk akal tetap gak diterima kadang ada alesannya yang cuma ece-ece itu diterima waktu itu aku alesannya karena apa ya karena aku udah menunggu terlalu lama dan itu kepotong covid dan aku gak bisa ketemu suami aku aku bilang jadi aku harap proses visa ku dipercepat dan itu diterima doang di approve jadi prosesnya gak langsung approve ini tanggal ini aku request tanggal disini baru diterimakan sama mereka itu ada notifikasi notifikasinya bahwa sudah diterima di review terus di approve tanggal 14 itu weird itu cerita lucu sih tapi ya itu seru ini proses visa ini menurut aku proses yang seru ada pahit manisnya gitu kan karena kan LDR terus waktu itu aku kepotong covid juga jadi suami gak bisa pulang ke Indonesia gitu kan waktu itu kan kita gak bisa kemana-mana kan pandemi ya itulah jadi macam-macam terus udah selesai baru cash in transit ya kan udah selesai expeditenya terus baru kalau kita cek online status kita di mana nah itu nanti ada tulisannya cash in transit baru kesini cash become ready tanggal 23 november dan tanggal 25 novembernya aku receive interview letter tapi ini ada kendala waktu itu ya karena proses orang beda-beda ya waktu itu ada kendala kodar luah jadi aku baru bisa lanjut di Maret 15 Maret untuk medical check up ya kan jadi tanggal nah medical check up itu dan sebenernya di di receive di interview letter kalau kalian dapet interview letter biasanya sudah kalau yang spose visa ya itu biasanya sudah di di sama 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 pihak embasinya karena interview letter itu dapet dari embassy embassy kirim email ke kita eh apa sih interview letter itu biasanya udah dikasih tau sekalian gitu itu tanggal interviewnya tanggal sekian mereka udah tunjuk tanggalnya tapi waktu itu aku gak dapet tanggal interview jadi aku bisa nunda case aku dan aku lanjut di bulan Maret 2021 itu aku medical check up baru medical check up jadi prosesnya itu setelah dapet interview letter kalau yang normalnya ya embassy udah kasih jadwal interviewnya sekalian jadi kita abis dapet interview letter langsung daftar untuk medical check up di rumah sakit premier ya kalau gak salah di Bintaro ya premier Bintaro itu cuma disitu rumah sakitnya jadi kalian yang tinggal di Papua pun harus kesitu oke so aku lanjut prosesnya itu di Maret 2021 medical check up dan itu biaya lagi waktu itu aku abis 4 jutaan deh kalau gak salah aku lupa ya macam-macam sih tergantung case nya tergantung ya tergantung case nya dan mungkin sekarang lebih mahal lagi atau gak tau juga sih waktu itu aku 4 jutaan oke so after medical check up di bulan Maret aku pilih aku email kan abis kita selesai medical check up aku kasih kabar ke embassy via email biasanya sih kayak gitu urutannya ya setelah kita medical check up kita kasih kabar ke embassy via email bahwa kita sudah selesai ya kan terus aku pilih tanggal interview aku karena waktu itu kan aku gak dapet tanggal interview jadi aku pilih sendiri jadi aku interview di tanggal 23 April aku interview ya dan waktu itu visa aku gak langsung issued gak langsung approve abis interview itu gak langsung approve karena kodarulo ada lagi satu ketinggalan satu dokumen tapi itu gak gak masalah sih waktu itu masih bisa di kerjain gitu pulang itu aku langsung urusin aku email embassy langsung aku submit lagi ke website nya gitu kan udah selesai waktu itu hari Jum aja kalau gak salah minggu berikutnya aku balik lagi ke embassy gitu kan harus sidik jari ulang udah abis itu approve dan tanggal 4 Mei nya issued tanggal 4 Mei issued tanggal 5 Mei visa on head dan disini ini ada 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 cerita yang lucu ya issued aku cek kalau gak salah cek sore sore deh siang atau sore gitu aku cek pas aku liat visanya issued dan itu visa aku belum di tangan gitu kan karena kan harus diambil ke mana itu di tebet itu aku lupa namanya rpx ya kalau gak salah namanya jadi harus ngambil kesana itu di tebet di deket kokas jadi sorenya itu issued langsung langsung aku kan kasih tau dong suami aku visa issued all happy gitu kan it's so happy kalau gak salah itu ramadhan deh iya akhir ramadhan itu ee terus langsung deh suami aku bilang langsung booking tiket tapi visanya belum di tangan itu kan nekat banget gitu visa belum di tangan udah langsung booking tiket ya kan terus yaudahlah booking tiket besok paginya aku langsung ee karena aku gak tau ya maksudnya visa issued di tanggal 4 apa pihak embassy itu langsung kirim ke rpx si paspornya itu langsung di kirim ke rpx atau enggak kan aku gak tau tapi yang nekat banget itu langsung beli booking tiket gitu kan akhirnya tanggal 5 aduh aku gak ngecek-ngecek lagi jalan aja ke rpx untuk ngambil paspor aku kan jadi untuk yang tinggal di Jakarta sekitarnya ee jadi sebenernya paspor ini bisa di kirim ke rumah kalamat rumah atau bisa diambil ke rpx atau di rpx di kota tempat kalian tinggal ya jadi kalau mau ngambil itu bawa ktp asli fotokopi ktp hmm kayaknya itu deh aku lupa persyaratannya apa tapi kayaknya ktp asli dan fotokopi bahwa itu aku dateng aja kalau gak salah itu si pagi menjelang siang kalau gak salah udah lah aku dateng aja kan Alhamdulillah udah ada disana senangnya gak ngantri waktu itu jadi tanggal 5 visa on hand tanggal 8 kalau gak salah tanggal 8 aku langsung terbang ke Amerika gitu jadi ceritanya ya tanggal 8 aku langsung move to America yeah jadi aku lebaran tahun 2021 itu lebaran Idul Fitri itu aku udah disini udah di Amerika ya proses emang prosesnya panjang sih ee macem-macem sih ada yang panjang banget ada yang ada yang sebentar ada yang misalnya submit di Januari akhir akhir tahun udah dapet udah selesai urusan terus udah bisa pindah ada kayak gitu kalau aku ini tergolong lama ya ini kayaknya jatohnya kayak dari November ini kayaknya 1 tahun 3 bulan lah kayaknya abis totalnya ya dari awal submit sampai ke setahun setengah lah ya prosesnya tapi karena kepotong juga covid karena aku abis nikah itu kan gak langsung submit gak langsung apply visa ya jadi ya total aku itu LDR 2 tahun ya plus proses visa nunggu visa gitu kan ya itulah macem-macem ada yang 5 tahun ya bukan nunggu visanya 5 tahun sih macem-macem ya prosesnya jadi dia harus LDR 5 tahun ya itulah untuk kalian yang lagi punya pasangan orang Amerika mau nikah sama orang Amerika bingung mau cari tahu info dimana kemana kalian bisa email aja ke aku kita itu ada grup whatsappnya khusus untuk pelaku kawin campur Indonesia Amerika ini untuk yang apply spose visa find si visa di satu grup itu kita discuss bareng-bareng temen-temen juga sharing mereka saling kasih tahu gitu kan harus apa harus apa kayak gitu ada saling bantu juga jadi kalau yang siapapun kalian yang merasa video ini bermanfaat dan pengen tahu lebih lanjut kalau butuh informasi bisa email aku aku udah tulis di email aku di description di kolom description aku udah tulis email aku buat yang mau cari info lebih lanjut untuk proses pervisaan Amerika ini boleh karena di di grup visa itu ada juga yang submit selain spose visa ada fancy visa ada juga yang kalau pasangannya itu green card holder kalau aku kan suami aku america citizen ya orang amerika gitu jadi aku apply nya CR1 visa kalau yang tunangan ya visa tunangan K1 kalau yang pasangannya green card holder dia permanent resident terus nikah sama orang Indonesia gitu entah emang orang Indonesia juga yang tinggal di Amerika atau orang dari negara lain tapi belum citizen terus dia nikah sama orang Indonesia itu ada visa nya namanya F2 kalau gak salah aku lupa jadi di grup visa itu ada yang apa sih namanya selain spose visa fancy visa visa yang untuk yang F2 gitu visa turis juga ada jadi macam-macam jadi bisa sharing bisa tanya-tanya kalau butuh informasi jadi kalau yang mau join silahkan kirim email ke aku nanti bisa aku masukin ke grup WhatsApp kita juga ada grup di Facebook juga sih tapi lebih seru di WhatsApp karena orang-orangnya fast respon ya macam-macam isinya ada yang sharing pengalaman hidup di Amerika terus bisa tanya-tanya juga kalau mau pindah sebaiknya bawa apa aja apa yang gak boleh dibawa kayak gitu-gitu so I hope you enjoy this video and see you guys on the next video bye-bye